Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, polisi meringkus pria yang berhasil menggasak 21 unit motor hanya dalam waktu 1 bulan. Hendrik bisa dibilang sangat produktif. Pria berusia 42 tahun ini rajin melancarkan aksinya setiap hari. Sayangnya produktivitas yang dia lakukan justru di jalan yang salah. 21 motor ia curi dalam kurun waktu 1 bulan. Mirip-mirip 5 hari dalam sepekan aktif curi motor, 2 harinya libur. Nah sehari dapet 1 motor. Cakupan wilayah operasi Hendrik juga ternyata tidak hanya Sukabumi, tapi merambah ke Bogor dan Cianjur. Berbekal salah satu laporan warga dari wilayah Cicuruk, polisi pun akhirnya membekuk Hendrik. Dari penangkapan tersebut, kami lakukan pengembangan. Kami dapati ada 21 motor yang merupakan hasil kejahatan dari yang bersangkutan. Dari tersangka ya? Dari tersangka. Beberapa masih coba kami identifikasi. Baik jenis sendaraan, tempat, kejadian, nanti korelasinya akan kepada orang-orang yang diperugikan. Sementara untuk melancarkan aksinya, Hendrik ternyata hanya butuh kuncilan tertek. Manfaatkan kelengahan korban, Hendrik hanya perlu 2 atau 3 menit saja untuk akhirnya memboyong kendaraan yang ia incar. Kini produktivitas Hendrik mungkin hanya bisa dialihkan pada hal lain. Sebab ia harus berhadapan dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.